What's up school fans, welcome back to Timeout Dan juga yang pasti gue mau bikin vlog So shoutout to all the players dan juga coaches yang sudah membantu gue kemarin ini di pekan warga nasional Sorry banget ini timeoutnya agak telat karena tadi gue baru aja selesai meliput DBL Gue ngeliput DBL dari jam 11 siang baru pulang makan nasi gila dulu sebentar Abis itu langsung kita gas Karena udah ditagi lumayan banyak orang sih gue buat bikin timeout Jujur gue belum ngikutin NBA preseason secara religiously Karena memang gue waktu dipon tuh pikirannya cuma pon 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 aja pokoknya Jadi gue hanya akan ngomongin 2 topik aja hari ini dari NBA preseason yang paling banyak di request Yaitu tentang Golden State Warriors dan juga tentang Chicago Bulls Kita mulai dari Chicago Bulls terlebih dahulu Dimana Chicago kemarin mengalahkan New Orleans Pelicans dengan score 21-85 Zach Levine 21 poin lalu juga Lonzo Ball 19 poin Kalau gue gak salah inget gue gak catat adalah Nikola Vesovic itu double double 16 poin dan juga 10 rebound Dan menurut gue Chicago Bulls is a serious contender tahun ini Walaupun gue tau 2 game mereka mereka lawan tim yang kurang kuat dan juga menangnya blowout semua But mereka restock timnya mereka Yang kita tau ada The Mother Rosen, Lonzo Ball, Alex Caruso, Derek Jones Jr. Menurut gue mereka bener upgrade secara offense dan juga secara defense Dan kalau dari 2 game ini kalau gue lihat sedikit highlightnya Offense mereka free flow banget Kayaknya pemain itu bener enjoy banget Kayaknya gak ada gak terlalu banyak call play gitu saat lagi offense Jadi sehingga para pemain ini kayaknya memiliki freedom untuk be creative untuk offense mereka Dan itu kenapa menurut gue It's a very beautiful thing to watch banget offense Tapi mereka harus punya call play Kalau situasinya lagi mendesak ya Misalnya game ini ketat Atau mungkin skornya lagi mepet Karena kalau gak akan stress tuh kalau gak ada player sama sekali nanti Tapi gue rasa sih Billy Donovan I think he'll be fine And yeah Bulls ini Kalau gue lihat ada satu lagi improvementnya Kalau gue baca juga sih sebenernya ini adalah Mereka kalau tahun lalu itu sering banget kena tiki tag foul gitu oke Kalau sering kalau lagi jaga defense gitu sering banget kayak reach Ataupun mukul tangan lawannya sehingga sering banget di call foul Sedangkan di 2 preseason awal ini Di 2 preseason game awal ini Mereka itu bisa main defense tanpa fouling Which is really good And of course semua orang membahasnya adalah Lonzo Ball Dan keliatan banget dia improve banget ya 3 point shotnya Dimana dia main 5 dari 6 Lonzo Ball 5 dari 6 3 pointnya Ben Simmons harus cari tau tuh siapa pelatihnya si Lonzo Ball shootingnya Itu bisa kayak begini ya Tapi mungkin pelatihnya sama kali Chris Johnson hoopsnya Tau gue juga sih Lonzo Ball itu pelatihnya Chris Johnson hoops sih Tapi Lonzo menurut gue mainnya jauh lebih percaya diri Jauh lebih enjoy daripada dia main di New Orleans Pelicans last season His best season in the NBA So Chicago Bulls solid banget di awal preseason ini Gue nanti penasaran banget sih di regular season Apakah mereka bisa atau tidak bermain secantik ini Alex Caruso gak salah sempet double-double ya 10 point, 10 asis mungkin waktu lawan Cavaliers Dimana asisnya dia ke siapa namanya? The Mother Rosen lalu juga dia ada reverse layup I think Caruso is playing really well too Untuk Chicago Bulls So watch out for the Bulls during the regular season And of course satu lagi adalah timnya orang Indonesia juga Selain Los Angeles Lakers yaitu Golden State Warriors Kemarin mereka mengalahkan Lakers actually Dengan skor 121, 114 Steve Curry 30 point, Jordan Poole 28 point, gue harus latihan tuh Aduh gimana tuh jogetnya Jordan Poole Wah untuk dia itu tuh ntar Untuk dia apa? Live chat ya But everyone is going crazy about Jordan Poole Gila sih memang sih di preseason ini Keliatan banget dia ini making a leap Untuk season ini Dan kayaknya punya kesempatan nih Untuk jadi most improved player Kalau memang menit playnya akan banyak ya Dan juga kesempatan shootingnya akan sebanyak saat lagi dia preseason But definitely he is the future Nih extended Splash brother kali gue dibilangin ya Kita tau Clay ntar kayaknya akan kembali mungkin Desember By the way gue kemungkinan nonton Golden State Warriors Tanggal 3 November Kok gue gak salah? 3 November Ternyata gue lupa lagi lawannya siapa lagi Gue kayaknya akan ke San Francisco untuk nonton itu Selingan dikit ngasih tau kalian aja But yeah, Steph, Clay, and JP about to be lit man And next season lo bayangin gak sih 3 shooter Kalau tiga-tiganya main bareng Draymond Green enak banget lo tinggal pilih aja mau oper yang mana Dan ini juga sebenernya bagus juga ya untuk Steph Curry ya Kalau ada si Jordan Poole dan juga Clay Thompson di lapangan Ini akan mengurangi konsentrasi defense-nya Itu untuk jaga si Steph Curry Jadi Steph Curry mungkin bisa lebih luasa di lapangan Karena defense-nya lawan harus fokus juga ke Clay dan juga ke Jordan Poole Gak boleh ditinggalin nih Karena mereka money from the 3 point line And satu pemain lagi eh sorry Sebelum kita masuk ke satu pemain lagi Jordan Poole itu di tiga gamenya di preseason itu Dia average-nya 25 point per game dan juga 44% dari 3 point Tapi untuk average point per gamenya gue aspek untuk lebih turun sih nanti sih Karena kita tahu beda lah ya Minute play-nya di regular season dan juga di preseason sekarang ini Dan apalagi nanti kalau Clay main Dia touches-nya gak akan sebanyak ini sih menurut gue Tapi satu pemain lagi yang menurut gue Yang menurut gue Dub Nation have to be very excited about Is Moses Moody Rookie-nya mereka menurut gue He was playing really well Apalagi lawan Lakers yang main ini dia sempet 10 point Wah halnya 3 dari 3 juga 3 point shotnya And dia tuh menjalankan perannya aja sih Yang diberikan sama Warriors dan juga Steve Kerr And he's doing his role really good menurut gue Dan dia juga mindset-nya bener-bener defense banget sih And of course spot up shooter Ini nilai plus juga sih untuk si Warriors And of course dia energinya juga luar biasa banget ya Hustle banget Jadi ini Rookie bisa jadi instant contributor juga untuk Golden State Warriors season kali ini Jordan Kumingga masih Ehhh Hasil lo terlalu keliatan ya Tapi yang pasti Warriors juga salah satu tim yang menurut gue Akan meramaikan NBA playoff next season Gak mungkin sih kayaknya Mereka miss lagi I think next season they will be in the playoff man And Kemarin kita ngomongin Russell Westbrook sedikit Russell Westbrook gue gak liat halnya sih Tapi orang-orang udah ngomongin dia 6 turnover Dalam 17 menit Ouch That's not good I don't know how the Lakers are playing Let me know guys In the comment section below How the Lakers are playing in their first few preseason games Kalo gue denger sih katanya Talent Horton Tucker mainnya lumayan bagus nih Jadi dia bisa aja juga breakout year untuk si Lakers sih Gua harap kan dia akan dapet heavy minutes sih dari Frank Vogel Karena Kayaknya udah saatnya sih THC breakout seasonnya Gua gatau tuh si AD, Lebron, mainnya gimana I have no idea I have no clue But On the other news di NBA Gua mau bilang aja James Booknight beneran jago guys Beneran jago Dia sempet ngedunk lawan Memphis yang gila banget Lalu gak salah dia sempet nyatak 20 poin juga I think Dia akan jadi bright spot juga untuk si Charles Hornets And of course Tyler Hero Dia bilang mentally locked in Dia gak salah game pertama berapanya 26 poin kali ya Kita tau last season Tyler Hero struggle banget dengan shootingnya dia Dan juga kayak baby mamanya Mau jadi artis mungkin di Miami Tapi gua harapkan season ini dengan hadirnya Calvary Lalu juga kayak Jimmy Butler Dan Bam Adebayo Fokus banget untuk bisa bawa Miami melangkah jauh juga Di playoff nantinya Gua harap kan dia fokus juga Cause Tyler Hero Actually really good Kita bisa inget waktu itu di bubble He was super good for the Miami heat Jadi Jangan sampe talonnya Ini aja sih Wasted aja sih menurut gue Dan bagi yang main NBA fantasy Gua yakin udah pada rebutan kali Untuk ngambil Tyler Hero sekarang ini And of course Yang kita masih belum tau adalah Mister Ben Simmons Mister Ben Simmons masih belum ketauan Gua nih mau kemana Tapi katanya rumahnya udah mau dijual tuh Di Philadelphia ya Kabarnya terakhir itu Dia mau coba trade dengan Indiana Pacers Pacers tuh ingin memberikan Malcolm Brockton Karis Leverton juga first round pick For Ben Simmons I think that's too much man Mungkin kalo salah satunya oke lah Tapi Karis Leverton sama Malcolm Brockton tuh Menurut gue lebih dari Ben Simmons sih Ben Simmons kalo di kombin ga bisa dijaga itu sih Anjir Karis Leverton sama Malcolm Brockton tuh Guard utamanya Indiana Pacers menurut gue sih Jadi I think that's not a good trade man For the Indiana Pacers Dan katanya masih ditolak Katanya masih ditolak sama Philadelphia So I don't know what it takes men Untuk bisa ship si Ben Simmons ini dari Philadelphia Seven Seasons Dramanya masih berlangsung dan main Itu kalo gak salah diteriakin Fuck Ben Simmons di acara Fighting or something di Philadelphia sih So fansnya Philadelphia udah sangat marah sekali Dengan Ben Simmons Halo Ada video aja nih John Collins gila banget men Ngedangnya nih Jared Allen ya Gak sopan nih ngedangnya di depan Jared Allen Probably the play of the preseason sih menurut gue sih Dan Atlanta Hawks gue gak tau nih seberapa solid tahun ini Karena kita tau mereka kemain masuk ke Eastern Conference Finals Hopefully they will be very competitive juga sih I think Cam Radish bisa break out season juga Gue udah kayaknya udah ngomong itu dari tahun lalu ya Tapi I think maybe this time beneran nih dia break out season So itu dari NBA Sekarang ini sedikit berita aja gue mau sharing dari Mantan pelatih yang pernah ngelatih di Indonesia Yaitu Gidris Zibenas Coach Gibi Dikabarkan Berita gembira sekali Dia akan join dengan staffnya Tim Nasional Lituanya Gila dia akan jadi assistant coach So this is a big news man Dia pernah ngelati staff pack Bawa staff pack juara di IBL Dan dia akan ngelati di tim Nas Assistant coach sorry Akan jadi assistant coach di tim Nas Lituanya I think this is a very very big news Tadi gue udah say congratulations Gue udah say I'm happy for you Karena seperti gue bilang Gue harang ini ingin memberikan culture Ataupun juga ingin sharing culture Yang gue bawa dari Amerika kemarin ini Itu saling support Gue ingin saling support Selalu ingin show a lot of love Kepada pemain-pemain Dan juga kepada pelatih Jadi gue kemarin ini pun juga show a lot of love Untuk Coach Olan dari Sulut Dan juga Coach Tondi dari Jakarta I'm just spreading love man I have a lot of love to share man right now But this is a big news man We should be proud of Coach Gibi Ke anak-anak setapak lu udah pernah dapet pelajaran semua Dari dia Kita punya orang dalam nih Kalo mau mungkin interview Domata Sabonis Hehehe Kayak gue berhasil tadi Semoga aja bisa lah one day ya Dan terakhir Berita dari IBL saja Kemarin ini gue belum update Dari Dewa United Dimana Caleb Ramut Gemilang ya Akan masuk kesana Men Gila Mantan MVP Dan akan join dengan MVP Yang kemarin ini Jammer Johnson I think Dewa United pun juga serius sekali sih Untuk menyiapkan Timnya mereka season depan ini Men Akan seru banget sih Kayaknya top 4 Top 5 Di IBL Rookie Sorry gue belum bisa bales Gue belum baca Belum bisa bales Belum bisa bahas Karena gue belum baca semuanya banget But Dewa United Obviously Mereka targetnya next season adalah juara Dan mereka ada satu pemain lagi Yang akan mereka announce Yaitu Mantan pemain nasional Lampaknya Gue Tapi Kaleb Gue penasaran Kaleb Setelah injury Dia akan mainnya seperti apa Anjuh Leher gue kering banget Udah selesai Padahal Tapi apa Sorry I'm so sorry Excuse me Tapi apa namanya Kaleb dengan pengalamannya dia di tim Nas Dan juga pemain yang pintar sekali Menurut gue Akan sangat membantu untuk playmaking Playmakingnya tim Dewa United Nantinya dia bisa membantu Jammer Johnson juga Dan tentunya Mereka akan memiliki tim yang baik Si Dewa United Mereka belum punya serius banget Untuk persiapkan dirinya Mereka untuk menjadi juara IBL musim mendatang ini So time out geng Itu dulu deh untuk time outnya Hari ini gue habisnya harus ngedit lagi Soalnya harus ngedit 4 Eh sorry ngedit 3 video Dari halisnya DBL hari ini So once again sorry Sorry banget Kalo gue agak kemaleman Dan juga bahasanya belum terlalu banyak banget But Hopefully you guys still enjoy today's episode Have a great Sunday everybody Semangat untuk minggu barunya besok ini Hari Senin Besok gue juga kembali lagi Ngeliput DBL lagi So I gotta get some rest too tonight So thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk share juga ke temen-temen kalian And I will see you guys again very soon Peace out Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa